Intro Lucinta Luna berada di pihak Siti Badriah ketika sang pelantun lagu lagi syantik itu ditempatkan Lesti Kejurah di urutan paling bawah dalam urusan suara Bahkan untuk membela Siti Badriah dari ucapan Lesti Kejurah Lucinta Luna sampai mengeluarkan suara aslinya sebagai laki-laki Terlihat dalam video tersebut Siti Badriah tengah berada bersama sang suami beserta beberapa sahabatnya termasuk Lucinta Luna Siti Badriah seolah tengah memberikan tanggapan terkait suaranya yang ditempatkan di urutan paling jelek Gak apa-apa kalau suara aku dibilang jelek dan memang jelek aku mah ngaku tapi rezeki aku mah bagus Alhamdulillah ucap Siti Badriah Yang penting viewersnya siapa yang bisa ngalahin 600 juta kata salah satu sahabat Siti Badriah Siti Badriah pun terdengar mengamini ucapan sang sahabatnya itu namun kemudian terdengar suara laki-laki yang juga ikut mengamini amin bunyi suara laki-laki tersebut Suara tersebut terdengar berat dan jelas dengan intonasi yang cukup tinggi disinyalir suara tersebut berasal dari Lucinta Luna Namun ketika ditanya Siti Badriah Lucinta Luna tampak tak mengaku bahwa suara laki-laki tersebut berasal dari mulutnya Seperti yang diketahui Lesti Kejurah menempatkan suara Siti Badriah berada di urutan paling bawah setelah Ayu Tinting, Fia Fallen dan Nela Karisma berawal dari video di Youtube Boy William Saat itu Boy William meminta Lesti mengurutkan nama biduan bersuara bagus hingga paling jelek di antara Fia Fallen, Ayu Tinting, Nela Karisma dan Siti Badriah Lesti pun lantas mengurutkan nama-nama penyanyi dangdut tersebut dengan suara yang menurutnya paling bagus Kak Ayu, Teh Fia, Mbak Nela, Teh Cita, Teh Sibat kata Lesti Kejurah Namun Lesti menegaskan bahwa tak ada yang memiliki suara jelek dari para biduan tersebut Namun itu berdasarkan selera daripada Dedi sendiri Akan tetapi opini Lesti Kejurah terkait urutan suara pedangdut paling bagus hingga paling jelek itu pun menyinggung Siti Badriah Sang suami juga teman-temannya termasuk Lucinta Luna Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh